Intro Saipul Jamil bongkar fakta mengejutkan soal Dewi Persik Mantan istri aku hamil dua kali Saipul Jamil membongkar fakta tentang pernikahannya dengan Dewi Persik Pedangdut kontroversial ini menyebut jika mantan istrinya pernah hamil dua kali Tapi Saipul Jamil nampaknya kesal mendengar pengakuan Dewi Persik saat mantan istrinya itu membicarakan masalah pernikahannya yang terdahulu Saat itu artis yang akrab dipanggil DP ini menolak disebut mandul karena tak memiliki anak dari pernikahan pertama maupun keduanya Dia mengatakan bagaimana mau hamil jika dirinya tak pernah disentuh sang suami Seolah merasa tersindir dan tak terima dengan perkataan DP Pemilik nama lengkap Jamiludin Purwanto itu membongkar rahasia pernikahannya dengan sang pedangdut melalui kanal Youtube miliknya Pelantun jangan bilang-bilang itu mengungkap bahwa DP sebetulnya sempat hamil setelah pulang umroh beberapa tahun lalu Aku dulu pernah ada kenangan sama mantan istri aku yang pertama dulu kita sempat cerai nih tapi setelah itu kita umroh Nah pas umroh ternyata guys pulang dari sini guys mantan istri aku hamil Tuh hamil tuh pulang dari sini Terus dia ngidam ngidamnya sama ayam namanya Albaik Ingat banget tuh kata Saipul dikutip pada Rabu 9 Februari 2022 lalu Saipul melanjutkan Dewi Persik pernah hamil dua kali selama berumah tangga dengannya Ini real dia sempat hamil dua kali sama aku dan semua anaknya keguguran karena apa Dia tidak memiliki fisik yang kuat jadi kalau dia hamil kemarin keguguran semua ungkapnya Saipul mengaku sering bertengkar dengan Dewi Persik Faktor ini pula yang menyebabkan pedangdut 36 tahun itu keguguran Kita dulu sering berantem jadi dia gak kuat janinya Jadi kalau dia bilang katanya gak pernah disentuh sama aku Loh kok bisa hamil? Berarti kalau seandainya waktu itu hamil anak siapa dong? Bukan anak gue Nah nanti ada fitnah lagi kata Saipul Tak hanya itu seolah menjawab pertanyaan yang dilontarkan Dewi Persik Saipul Jamil pun mengunggah berbagai ucapan ke dalam kanal Youtubenya Meski tidak ada kata yang terucap dalam video kompilasi tersebut Saipul membuat judul untuk unggahannya tersebut yakni jaga mulutmu Sebelumnya Dewi Persik pernah menyindir masalah dirinya yang tak kunjung hamil di pernikahan pertama dan keduanya Dewi mengatakan kalau salah satu mantan suaminya tak pernah menyentuhnya karena tidak terlalu suka wanita Suami pertama aku gimana mau hamil gitu kan? Ia susah untuk diungkapkan Semua orang sudah tahu Kata Dewi Persik dalam podcast The Onsu beberapa waktu lalu Dewi Persik dan Saipul Jamil menikah pada 2005 Namun pernikahan mereka tak bisa dipertahankan dan berakhir pada 2008 Dewi Persik sempat kembali berumah tangga dengan Aldi Tahir Namun pernikahan mereka hanya seumur jagung Kini Dewi Persik telah menikah dengan Angga Wijaya sejak 2017 lalu Terima kasih telah menonton!